Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapur lulu teman-teman Nah kali ini dapur lulu akan membuat resep nasi biryani, ikan tuna atau ikan tongkol teman-teman Ini rasanya lezat sekali teman-teman Kalian harus coba ya resep ini Jadi ikan tongkol juga bisa dibuat bikin nasi biryani ya teman-teman Jadi kalian ini harus coba dan wajib dicoba Pokoknya lezat dan nikmat teman-teman Nah jika kalian penasaran gimana cara membuatnya dapur lulu Simak terus sampai habis Dan yang baru bergabung di video dapur lulu Jangan lupa subscribe dan like-nya teman-teman Dan komen juga loncengnya di toel Agar selalu mendapatkan notif dari videonya dapur lulu ya teman-teman Dan dapur lulu sekarang mau bikin aja ya langsung Tidak pakai lama-lama lagi Yalo Dan untuk campurannya disini sudah aku siapkan Dan satu biji kentang ya teman-teman Dan disini juga ada kembang kol ya atau jahra Dan disini juga ada cabai paprika hijau ya teman-teman Dan cabai merah Dua buah bawang bombay Delapan biji bawang putih ya teman-teman Dan disitu juga ada sedikit jahe yang sudah aku kupas ya Dan disini juga ada kayu manis ya teman-teman Ada lengkuas kering Ada cengkeh kapolaga ya teman-teman Dan ada daun salam Lada bubuk hitam ya teman-teman Ada juga ketumbar bubuk Dan ada disini juga ada sepulas sari Atau bahasa Arabnya itu kemun ya teman-teman Dan disini juga ada bumbu tambahannya ya teman-teman Ada ini Apa ya kalau di Indonesia itu Kayak roiko gitu ya teman-teman Tapi ini aku pakai rasa ayam Karena nggak ada rasa ikan Dan disini bumbu briyani nya ya Nanti akan aku gunakan Secukupnya ada kunyit Micin, garam ya teman-teman Dan ini tepung jagung ya teman-teman Seperti kalian lihat disini Dan disini ada ikan tongkolnya ya teman-teman Kalau kalian tahu Life nya aku kemarin cuci ikan ya Yang aku simpen di pleasure Nah ini sekarang aku mau bikin Nasi briyani ikan tongkol Atau ikan tuna ya teman-teman Ini sangat lezat dan nikmat teman-teman ya Kalian harus coba teman-teman Jadi ikan tongkol itu nggak Cuma digoreng ya teman-teman Nah disini ikannya Akan aku bumbui dulu ya teman-teman Aku kasih garam dulu disini Dan akan aku beri dengan kunyit ya teman-teman Cukup dengan garam dan kunyit Kita taburi seperti ini ya Nah disini juga Sudah aku potong-potong Ini kembang kolnya ya Yang tadi besar sekali Bawang merahnya juga Semuanya sudah aku potong-potong ya Seperti ini tuh Cuma cabai merahnya Yang nggak aku potong ya teman-teman Dan ini bawang putih Sama jahenya Akan aku kisar ya teman-teman Cuma bawang putih Sama jahe aja yang kisar Disini ada 2 gelas beras ya teman-teman Dan sekarang aku itu Mencoba beras Indonesia ya teman-teman Ini aku pakai 2 gelas Disini ikannya setelah 15 menit Aku rendam dengan itu ya Kunyit dan garam Sekarang akan aku olesi Atau taburi dengan Apa namanya Tepung maizena ya teman-teman Biar tidak lengket Sewaktu digorengnya ya teman-teman Seperti ini Kita olesi Terus Supaya tercampur bersamaan Dan sekarang ikannya aku goreng ya teman-teman Kita goreng Akan Menjadikan 2 kali gorengan ya teman-teman Lalu kita goreng juga kentangnya ya teman-teman Nah setelah kentang Goreng juga Ini apa namanya Kembang kolnya ya teman-teman Goreng hingga setengah matang saja Jangan terlalu matang ya Dan yang terakhir ini Goreng juga Ini cabai paprika hijaunya ya teman-teman Sama gorengnya itu Cuma setengah matang saja ya Nah teman-teman Sekarang akan aku goreng ya Bawang merahnya Kita goreng bawang merahnya itu Hingga harum ya teman-teman Hingga kekuning-kuningan gitu ya Jadi akan Akan lebih wangi lagi ya teman-teman Nah sekarang sudah wangi ya Sudah agak Sudah agak kering juga bawangnya Dan sekarang aku masukkan Ini Kisaran bawang putih sama jahenya ya teman-teman Lalu kita aduk seperti ini Dan Hingga berbau harum juga ya teman-teman Nah setelah berbau harum semuanya Akan aku masukkan ya teman-teman Bumbu yang tadi itu Yang Bumbu keringnya ya Seperti tomat Lagi-lagi tomat teman-teman Terus kalau ngomong itu Kita aburkan semuanya ya Lalu kita tumis hingga Harum lagi ya teman-teman Dan aku masukkan disini Apa namanya Bumbu karinya Aku Ambil satu sendok Makan ya teman-teman Bumbu kari Bumbu biryani maksudnya Nah teman-teman Disini aku sudah Udah aku kasih air ya Dan udah aku Kasih itu tadi Bumbu yang paketan itu Kalau di Indonesia Sama roiko ya teman-teman Dan aku tambahkan juga disini Garam Akan aku tutup Nah disini Sudah mendidih ya teman-teman Akan aku masukkan ikannya Seperti ini teman-teman Kita masukkan dan Aku tutup lagi ya teman-teman Sampai mengering ini Nah sekarang giliran nasinya ya teman-teman Sekarang sudah aku cuci Berasnya Dan akan aku Tambahkan disini Daun salam kering dan Kapolaga dan cengkeh Beri sedikit minyak dan garam ya teman-teman Lalu diaduk seperti ini Sesuaikan itu namanya Takaran airnya ya teman-teman Tergantung Aku ini memakai beras Apa namanya Beras IR ya teman-teman Jangan pakai beras yang pulen Teman-teman Videonya aku singkat aja ya Sekarang sudah matang Ini ikannya Jadi seperti ini Dan nasinya juga Aku masaknya di rice cooker ya teman-teman Ini udah matang nasinya Dan sekarang Akan aku masukkan Itu bahan Dari ikannya ya Akan aku masukkan kesini teman-teman Nah sekarang Aku tata ya teman-teman Ini yang aku masukkan Bunga kol Dan Apa namanya itu Yang tadi aku goreng semuanya ya Ini terlalu kecil Apa jadi Kebanyakan ya Oh gak terlalu kecil Magicomnya ini ya teman-teman Ini sampai full Ini pokoknya mantap sekali Baunya itu Sedap-sedap sekali teman-teman Pokoknya mantap Surantep ini Kalian wajib coba ya Kita pakai seperti ini teman-teman Nah sekarang Aku tutup pakai ini ya Pakai gasdir Atau pakai almunium Teman-teman Lalu tutup Dan nyalakan lagi Itunya Otukkan lagi ya Tombol Rice cooker Sekarang itu ya teman-teman Nah teman-teman Sekarang sudah matang ya Ini Ini nasinya Masih agak pulen ya Teman-teman Ini aku pertama kali Apa namanya Membuat Biryani ya Pakai beras Indonesia Berasi air ya Teman-teman Tapi ini Bagus banget Enggak terlalu Enggak kelembekan Bagus sekali teman-teman Tapi pulen ini Enak banget ya Kalian itu Wajib coba ya Dan ini juga Ada jaranya ya Atau kembang kol ya Teman-teman Dan ini Baunya itu Sangat-sangat lah Wangi teman-teman Ya Dan jangan lupa Kalau Memasak ikan itu Harus banyak Bumbu itu ya Bumbu apa namanya itu Kunyit Yang Satu Kunyit Kedua jahe Dan ketiganya itu Ada sepulas sari ya Kalau Di Indonesia nya itu Yang kecil-kecil gitu ya Hitam Nah Kalau disininya itu Kemun teman-teman Itu jadi Enggak terlalu Enggak bau amis ya Di ikannya itu Nah Seperti ini Teman-teman ya Kalian Wajib Coba ini Menu dari Dapur Lulu ya Teman-teman Dan ini Ikannya Dapur Lulu Taruh di atasnya ya Ikannya itu Sangat-sangat Lembut Dan Pokoknya Bumbunya itu Sangat meresap Sekali teman-teman Enak banget ini Nah Terima kasih Buat kalian Yang sudah Men-support Dapur Lulu ya Dapur Lulu selalu Ucapkan Terima kasih Buat kalian Semoga kalian Sukses selalu Di sana ya Teman-teman Terima kasih Semoga bermanfaat Buat kalian Video-video Dapur Lulu Yang gak seberapa Ini ya Teman-teman Semoga Selamat mencoba Dari resep-resep Dapur Lulu ya Dan yang baru Bergabung Silahkan Tekan Tombol Subscribe Subscribenya Atau Subreknya Buat Dapur Lulu Agar selalu datang Notifikasi Video-video yang terbaru Dari Dapur Lulu Teman-teman Sekarang Dapur Lulu Mengucapkan terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax